Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Reni Andiani Dari blog gue, www.andiani.net Kali ini, aku balik lagi sama Rubina Aku mau bikin Makeup look Buat ke Sephora Jadi hari ini tuh rencananya aku mau ke Sephora Tapi terancam gagal Karena katanya situasi di luar itu Di area Senayan Itu katanya masih Chaos banget, jadi mungkin Ke Sephora nya besok, tapi aku udah bikin Makeup looknya, kira-kira bakal kayak gini Buat aku besok ke Sephora Kenapa sih ke Sephora aja tuh harus make up-an Ya iyalah, beb Kita kan kesana mau liat-liat make up ya Masa kitanya bare face, nanti sama Mbak Mbaknya diliatin dari atas sampai bawah Dikiranya kita mau apa gitu Gak ngerti make up kok, masuk ke Sephora Gitu loh, jadi kitanya harus On gitu, jadi disini aku mau liatin Make up look aku saat ke mall Dan setusnya aku memang mau ke Sephora Ada yang emang Aku incer gitu, semoga Ada diskon ya So, tonton aja videonya berikut ini Sekarang aku mau pake yang definernya Yang ini, ini tuh kayak Fungsinya kayak concealer gitu sih Ini buat rapihin Rambut-rambut alis yang Tidak diinginkan Nah, sekarang kan udah selesai ya Bikin alisnya Sekarang aku mau lanjut Pake foundation dulu Sebelum ke make up mata Ini aku pake Urban Decay Stay Naked Yang shade 31NM Ini aku pake disini aja langsung Satu pang By the way, si Stay Naked ini Sekarang jadi salah satu foundation favorit aku Karena dia itu medium coverage Tapi bener-bener ringan Jadi cocok banget sih Buat ke mall kayak hari ini Mau pergi ke mall Aku pake ini Terus dia bener-bener Nyatu banget sama kulit Aku bakal bikin review-nya Segera Di Youtube channel ini Makanya jangan lupa subscribe sih ya Lanjut Sekarang aku mau pake concealer dulu Buat di bawah mata Karena kebetulan aku juga lagi gak jerawatan Jadi aku gak pake di area-area lain Terus aku blend pake si Karis Next, aku mau set backing pake Urban Fix Yang shade natural Aku tuh jarang banget loh backing Sebenernya kayak males Tapi karena ini mau ke mall Dan cukup lama Jadi aku backing dulu Untuk mata aku mau pake Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Yang ini Itu udah lama banget gak aku pake Jadi kayak kangen gitu Yang pertama aku mau pake si Sheep Rose Amber Yang ini Next, aku mau pake yang Shade Love Letter Ambilnya dikit-dikit aja Karena dia kickbacknya lumayan banyak Di bagian ujung mata aja Sebel deh aku sama ABH tuh Aku suka teksturnya Dia kan Bener-bener Apa ya namanya Membut banget gitu Tapi gak gitu creamy sih Terus udah gitu Dia warnanya pigmented banget Gampang di blend Tapi why Dia ini Apa sih Falloutnya sungguh Super duper banyak Itu yang bikin aku gengges Jadi kan kayak Bikin kotor Terus kayak ngambil Ngambil tuh bener-bener Kayak harus hati-hati banget gitu Paling Kalo misalnya produk-produk lainnya sih Aku masih pengen ya Masih tertarik Buat nyobain Gitu Kok Kayak beda ya Yaudah Next aku pake si Vanesian braid Disini Wow Cantik banget Terus sekarang aku mau pake brush Yang bersih Buat ngeblend semuanya Kan aku ngeliat ini Masih harsh banget Next aku mau pake Eyeshadownya Matte liner Dari BLP Gak pernah dimakan sama anakku Aku sih kalo bikin eyeliner Biasa aja Oke lanjut Tadi sempet ada kesalahan teknis Jadi tadi sempet ke pending Sekarang aku mau pake si Becca Winter Yang bronze bondi Eh bukan yang Yang what's that Sedikit aja Biasanya sih aku contour Dikit doang Karena memang Gak pinter contour Beb Gitu Terus di Area ini Hidung Sedikit aja sih Oke ini bukan tutorial ya Tapi ini aku pengen Explore dan belajar Bareng aja Dan aku mau tayangin di youtube Biar aku bisa liat Kayak ke depannya itu Aku ada perubahan Apa enggak sih Dari Aku belajar Makeup sendiri Gitu Rencananya sih Aku pengen ikutan sih Beauty class Atau Free flat makeup kit Gitu Tapi Kayak belum ada Waktunya So Udah aku contour Cuma segitu doang Sekarang aku mau pake blush Untuk blushnya sendiri Aku Masih dari Paletnya Becca Dan ini aku pake Yang Blush Copper Yang ini Kayak nanti aku bakal bikin juga Aplikasiin beberapa cara bikin blush Di wajah yang Bulat Di yang mukanya bulat Kayak aku Karena kadang kita suka bingung kan Kayak mau pake blush tuh kayak gimana sih Biar keliatan pantas gitu Dan milih warna-warnanya kayak gimana Oke udah selesai blushnya Disini memang keliatannya kayak menor banget Tapi Setau aku Blush on itu lama-lama Dia warnanya bakal kayak Memudar gitu Lama-lama tuh Dia yang paling duluan ilang Tuh kan biasanya blush Jadi aku pake blushnya Agak tebel sedikit Karena nanti juga Keringetan dan lain-lain Bakal berkurang Maaf ya Itu Rubina berisik Untuk highlighternya sendiri Disini aku mau pake yang Opal Dia aku mau cobain yang opal Nah Tuh liat Bisa diliat ya Ini blinding banget Walaupun pakenya cuma sedikit doang Oh my god That's why ya Orang-orangku ada suka banget Sama blushan ini Eh sama highlighter ini Oke sekarang makeup mata Sama makeup kulitnya sudah selesai Makeup wajahnya sudah selesai Sekarang aku mau pake Halo Sekarang aku mau pake lip product Disini ada tiga produk yang mau aku pake Nih Yang pertama aku mau pake si Dear Me dulu Itu warnanya cantik banget Yang kedua aku mau ombre pake si Clio Mad Matte Teeth Yang Sierra Pink Yang ini Yang terakhir untuk efek glossy Aku mau pake si Can Make Candy Wrap Lip Udah deh aku gak pake bulu mata palsu Karena buat ke mall aku biasanya gak pake bulu mata palsu Oke tadi udah liat kan Step by stepnya Aku makeupan kayak gimana So kayak gitu aja sih Sebenernya aku tuh gak banyak Segala dipake Terus gak pake bulu mata palsu juga Karena aku ke mall tuh menurut aku terlalu lebay Untuk pake bulu mata palsu Aku gak terbiasa Dan untuk bikin alis juga Aku bikin alisnya gak dicukur Nah kalo misalnya kalian pengen ngeliat aku Cara bikin alis Gak dicukur kayak gimana Komen aja di bawah ini Terus kalo kalian suka Konten-konten aku yang Makeupan sambil chit-chat Juga kalian komen di bawah ini Jangan lupa subscribe dan like So thank you for watching See you on my next video Bye